Dan hadirin, malam belum selesai, karena sekarang kita akan menyaksikan demonstrasi terjun payung free fall TNI dan Polri dalam rangka pembukaan Indonesian Championship Torabika 2015. Ya, bisa. Memperbukaan Jenderal Sudirman. Ya, kita bisa layangkan pandangan ke atas tanpa prajurit-prajurit kita dari gabungan TNI-Polri. Betul. Mereka ini adalah prajurit-prajurit yang sudah terbang dari pangkalan udara Abdurrahman Saleh. Tepat di atas kita, Om Es. Ya. Pasti atas kita, Om Es. Kita bisa melihat mulai mendekat. Ya, sudah mendarat. Ini bendera kesebelasan. Pusamannya Borneo FC dibawakan oleh Sertu Sutrisna. Dari prajurit paskas TNI-ANGKATAN UDARA. Ya. Masih ada lagi. Nah, Om Es. Mereka ini memeriahkan Opening Ceremony Indonesian Championship Torabika 2015. Piala Jenderal Sudirman ini. Mereka tadi terbang, Om Es. Betul. Dari pangkalan udara Abdurrahman Saleh. Dan mereka akan terjun free fall dan mendarat di sini. Betul. Para penerjun ini merupakan penerjun-penerjun terbaik. Dari TNI dan Polri yang rata-rata memiliki jam terbang di atas 500 kali penerjunan. Wow. Dan tim penerjun ini dipimpin oleh Mayor Marinir Mahfud Dwi Hafinanto. Betul. Ada dua penerjun lagi yang akan mendarat. Siapa ini Om Es? Ada membawakan bendera kesebelasan Persegres-Gresik dibawakan oleh Serka Edmond dari prajurit Kepasus TNI-ANGKATAN DARAT. Ya, ada juga Serda Nelson dari prajurit Kepasus TNI-ANGKATAN DARAT. Ada juga Sertu Marinir Hendra Syahputra dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI-ANGKATAN LAUT. Dan juga ada Brigadir Ali dari Brimob PORI. Ada PORI juga. Betul. Dan juga di run pertama ini ada Serka Supriyadi dari prajurit PASHAS TNI-ANGKATAN UDARA. Wow. Ini adalah run pertama. Masih ada lagi Om Es. Tepat di atas kita. Betul. Run kedua berikutnya juga diisi oleh prajurit-prajurit hebat dari TNI-ANGKATAN. Ini luar biasa Om Es. Langit boleh gelap, hujan boleh turun. Betul. Tapi prajurit-prajurit Indonesia luar biasa. Mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita sambun menerjut kita. Ini dia run kedua. Dibawakan oleh Serda Andi Mulya dari prajurit KOSTRAT TNI-ANGKATAN UDARA. Nanti juga akan terjun bersama Serda Andi Adasetu Kresno dari prajurit PASHAS TNI-ANGKATAN UDARA. Dan juga berikutnya kita lihat di atas akan segera turut Kopda Marinir Supriyono dari prajurit Intai Amphibicorps Marinir TNI-ANGKATAN LAUT. Menyusul ada Brip Turian dari prajurit Brimapori. Iya, sepertinya mulai mendekati lapangan. Dia mendekati area mania tampaknya. Nampak ingin menyapa semua yang ada di Stadiokan Juruhan Malang. Saya, Wes, bangga sekali kalau melihat prajurit-prajurit kita. Pendaratan yang begitu sempurna. Wow. Luar biasa. Berikutnya juga ada Brimtu Wahyu dari prajurit Brimapori. Kembali mendarat dengan sempurna. Boleh kita berikan gemuruh yang begitu luar biasa. Luar biasa. Ada juga Kopda Marinir Mariono dari prajurit Intai Amphibicorps Marinir TNI-ANGKATAN LAUT. Total ada 15 penerjun. Betul. Dan biasanya, sebagai informasi, dalam operasi yang sebetulnya, yang sebenarnya, terjun payung ini pada malam hari adalah suatu sarana bagi pasukan TNI untuk melaksanakan infiltrasi ke daerah musuh secara rahasia. Satu lagi, Om Es. Bendarat dengan luar biasa. Selamat datang prajurit-prajurit pilihan, prajurit-prajurit hebat kebanggaan bangsa Indonesia. Banggalah kita sebagai bangsa Indonesia, memiliki prajurit-prajurit hebat, prajurit-prajurit kelas dunia yang pastinya terus membawa harum nama bangsa. Jangankan asap, Om Es. Jangankan langit gelap apapun pasti prajurit-prajurit kita di depan demi bangsa Indonesia. Betul. Dan penerjunan ini menggunakan pesawat CN-235 dari skuadron 2 Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma yang dipiloti oleh Kapten Penerbang Sakti Ambarwati, lulusan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara Angkatan 73 dengan total jam terbang 1.400 dan co-pilot letu penerbang Enggal Albus Endi. Om Es, welcome Sertu Nugro dari prajurit Paskas TNI Angkatan Udara. Prakas Sugandar dari prajurit Paskas TNI Angkatan Udara. Dan Briptu Sainul dari prajurit Brimampori. Ada juga Serka Supriyadi dari prajurit Paskas TNI Angkatan Udara. Saya sedang menanti satu orang sebenarnya Om Es. Ada Mayor Marinir Mahfud Dwi Hafinanto dari prajurit Intai Amfidi Marinir TNI Angkatan Laut. Luar biasa. Wow, pendaratan yang sempurna. Selamat datang prajurit-prajurit kebanggaan kami. Rakyat selalu mencintai prajurit-prajuritnya. Wow. Bendaratan luar biasa. Bangga saya Om Es. Malam hari ini saya bangga. Luar biasa. Kita akan masuk dalam penerjun round 4. Nah, ini dia Om Es. Tepat di atas kita ya. Pas di atas saya dan Om Es. Ada satu lagi. Sudah masuk round keempat. Briptu Sutedi, prajurit Brimopoli. Ada Mayon Marinir Mahfud Dwi Hafinanto. Dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut. Serka Amirul dari prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat. Di susu Kopda Marinir Aris Purnawan dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut. Ada serka Julianus dari prajurit TNI Angkatan Laut. Dan nanti kita akan menunggu seluruh penerjun lengkap di tengah-tengah kita semua. Ada juga serka Marinir Boyke Harmonus dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut. Kembali kita menyambut penerjun kita berikutnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang para prajurit. Touchdown. Sempurna. Satu lagi. Masih mengelilingi lapangan. Satu, dua, tiga, empat. Sudah terlihat Omes. Lima. Kembali. Selamat datang. Touchdown lagi. Lima lagi. Di atas kita sedang berputar-putar ya. Kembali kita akan menyambut penerjun-penerjun berikutnya. Apresiasi luar biasa untuk prajurit-prajurit kita. Ini gabungan antara TNI Angkatan Laut, Darat, Udara, dan juga Primo Pory. Touchdown. Ini fisik tentu saja harus fit ya Omes. Apalagi penerjunannya dilakukan malam hari. Sangat beresiko tentu saja. Selamat datang. Selamat datang. Satu lagi tampaknya. Selamat datang. Selamat datang, prajurit. Mari silakan bergabung dengan rekan-rekannya yang lain. Membentuk barisan para penerjun yang malam hari ini penuh tantangan. Wow, tepat di atas kita. Ada tiga, boleh terlihat. Segera akan mendarat. Happy landing, prajurit. Happy landing. Sempurna, tidak jatuh. Sempurna. Satu, dua, tiga. Ya, tiga. Nah, ini adalah bendera Mabes Pory yang dibawakan oleh Britu Sutedi, prajurit Primo Pory. Ya. Kita lihat bendera Mabes Pory terbang berkibar tinggi di langit kota Malang. Segera akan touchdown. Happy landing di Stadion Kecuruan. Disusul oleh Serka Yulianus, dari prajurit Kompasus TNI Angkatan Darat, membawa bendera TNI Angkatan Udara. Oh, itu adalah TNI Angkatan Udara. Itu dibawa oleh Serka Yulianus, prajurit Kompasus TNI Angkatan Darat. Betul, Mabes. Kita masih menanti bendera Mabes TNI Angkatan Darat. Betul, dan Mabes TNI Angkatan Laut. Nah, sudah ada di atas kita, tepat di atas kita. Ya, ini tampaknya bendera Mabes TNI Angkatan Laut. Dibawa oleh Kompda Marinir Aris Purnawan, dari prajurit Intai Ampibi Marinir TNI Angkatan Laut. Disusul. Bendera Mabes TNI Angkatan Darat. Dibawa oleh Serka Amirul, dari prajurit Kompasus TNI Angkatan Darat. Betul sekali. Ya, kita menanti bendera Mabes TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Laut sudah happy landing, TNI Angkatan Darat happy landing. Kita menantikan bendera merah putih. Yang dibawakan oleh Serka Marinir Boyke Hermanus, dari prajurit Intai Ampibi Marinir TNI Angkatan Laut. Ini dia, membawa bendera Mabes TNI. Betul. Ya. Ini Mabes TNI, bendera Mabes TNI dibawakan oleh Serka Julianus, dari prajurit Kompasus TNI Angkatan Darat. Happy landing. Happy landing. Prajurit. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, Omes. Bendera merah putih. Bendera kebangsaan, bendera kebanggaan kita semua. Sangsaka merah putih. Akan terjun, mendarat di tengah kita. Distadiunkan Jeruhan Malang. Bendera merah putih. Kita berikan kebukaran yang meriah. Untuk sangsaka merah putih. Dibawakan oleh Serka Marinir Boyke Hermanus, dari prajurit Intai Ampibi Marinir TNI Angkatan Laut. Happy landing. Happy landing. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh prajurit-prajurit terbaik. Bonsai Indonesia. Gabungan dari TNI dan Polri. Apresiasi yang luar biasa. Dengan bendaratnya seluruh penerjun dari TNI. Maka kita sudah melihat semua bendera dan juga para penerjun. Dengan selamat dan sempurna di tengah-tengah kita. Ya. Oke, kita harus memberikan apresiasi luar biasa. Masih ada lagi, acara kita masih panjang. Betul. Jadi tetap di opening ceremony Indonesian Championship Torabrika 2015. Memperebutkan Piala Jenderal Sudirman. Jangan kemana-mana, tetap di NET. Jangan kemana-mana, tetap di